hai 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 Halo warga terima kasih udah bertamu di channel ini nah kali ini saya akan membantu kalian bagaimana agar laptop kalian atau komputer kalian itu tidak sering not responding macet nge-freeze atau ngeheng nah terus solusinya gimana Kak langsung saja ke caranya langkah pertama silakan kalian pilih menu sort nah disini silakan kalian tulis delete temporary file nah disini ada delete temporary file kita klik saja ini Nah jika sudah muncul seperti ini silakan kita pilih temporary file dan tunggu hingga proses scanning selesai Nah jika sudah selesai silakan kalian hapus centang pada menu download ini ya dan silakan semuanya dicentang kecuali menu download ini nah jika sudah tercentang semua kecuali download silakan kalian pilih remove file dan jika muncul seperti ini silakan kalian pilih continue nah jika sudah selesai silakan kalian close aja dan silakan lanjut ke langkah kedua langkah kedua silakan kalian klik klik kanan logo start kemudian kalian pilih run nah diran ini silakan kalian ketik prefetch seperti ini nah jika sudah silakan kalian pilih oke nah jika muncul perizinan seperti ini kita klik continue setelah setelah itu silakan kalian klik CTRL dan a pada keyboard terus kalian pilih delete nah jika sudah muncul seperti ini silakan kalian centang dan pilih skip kemudian kalian close dan lanjut ke langkah ke tiga langkah ketiga silakan kalian buka file explorer setelah itu kalian pilih Windows atau local disk C kemudian silakan kalian pilih Windows nah disini silakan kalian cari yang namanya software distribution nah disini ada software distribution kita klik saja setelah itu kita pilih download nah di download ini silakan kalian CTRL A terus kalian pilih delete pada keyboard nah jika muncul seperti ini silakan kalian pilih continue nah kemudian kalian close dan lanjut ke langkah selanjutnya langkah keempat silakan kalian klik kanan logo Windows ini kemudian kalian pilih komputer manajemen nah di komputer manajemen ini silakan kalian pilih panah pada event viewer kemudian kalian pilih panah pada Windows log nah disini ada beberapa menu aplikasi security setup system dan ini ya forward event Nah kita pilih yang aplikasi terlebih dahulu Nah setelah itu kita pilih clear lock nah jika muncul seperti ini kita pilih clear saja kemudian kita pilih security terus kita pilih clear lock kemudian kita pilih clear kemudian pada menu setup kita klik tersebut kita pilih clear lock kemudian kita pilih clear terus pada sistem kita klik juga kita pilih clear lock kemudian kita pilih clear terus pada ini forward kita pilih kemudian kita pilih clear lock kemudian kita klik clear Setelah itu kita close saja dan lanjut ke Langkah selanjutnya Langkah selanjutnya Silakan kalian buka file explore lagi Nah kemudian silakan kalian klik kanan pada local disk atau Windows C Kemudian kalian pilih properties Nah di properties ini silakan kalian pilih disk clean up Dan silakan kalian pilih clean up system file Dan tunggu hingga proses scanning selesai Nah jika sudah muncul seperti ini silakan kalian centang semua Kecuali folder download Nah folder download ini jangan dicentang ya Nah jika sudah silakan kalian pilih ok Dan pilih delete file Nah jika sudah selesai silakan kalian rasakan perbedaannya Nah jika kalian terbantu dengan video ini mohon klik tombol like dan subscribe Karena dengan like dan subscribe maka channel ini akan semangat berkembang Dan kalian akan terus terbantu tanpa terhibur dengan video-video selanjutnya Nah jika kalian itu masih mengalami kendala silakan kalian tinggalkan komentar di video ini Terima kasih Jangan lupa like, share, subscribe, like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe, like, share, dan subscribe